Musik Masyarakat di Jayawijaya hingga kini masih mempertahankan kearifan lokalnya. Salah satunya bisa dilihat dari tempat tinggal mereka. Warga Jayawijaya, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, masih menggunakan honai sebagai tempat tinggal. Di tempat inilah, mereka menjalankan aktivitasnya setiap hari. Termasuk mereka, para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Mulai dari memasak, mengasuh anak, beristirahat, hingga memelihara ternak, mereka lakukan di tempat ini. Di sini, honai yang digunakan sebagai tempat tidur untuk laki-laki dan perempuan dipisah. Sementara untuk memasak, ada bangunan tersendiri. Di bangunan ini, selain untuk memasak, juga dipergunakan untuk berkumpul. Para anggota keluarga biasa bercengkrama di sini. Dan di tempat ini pula, biasanya para pendamping melaksanakan FDS. Kadang kita, kalau ketemu langsung, tidak pernah mau kumpul satu tempat, tapi kadang kita langsung kasih tahu per KPM langsung. Jadi, mama kalau sudah dapat uang ini, tidak boleh, harus habiskan satu kali. Tapi harus gunakan baik untuk bawa anak ke imunisasi, atau ini biaya anak untuk sekolah, terus beli anak punya kebutuhan di sekolah. Kita biasa kasih arahan seperti itu. Di distrik Kubikiak, yang merupakan wilayah dampingan beri, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Yang menarik adalah, para KPM di wilayah ini tidak mempergunakan bantuan PKH untuk hal-hal yang konsumtif. Bantuan sosial PKH kerap digunakan masyarakat untuk membeli bibit sayuran. Hasil mereka berkebun pun dijual. Dan uangnya mereka gunakan untuk membeli bibit kembali, sementara keuntungan bersihnya dipergunakan untuk penuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang pertama, saya beli bibit sawi, bibit wortel, saya berkebun. Hasil dari kebun, kita bawa jualan ke pasar, habis jualan kita beli makanan, bawa pulang. Dan dari hasil kebun itu, saya berkembang. Berkembang, hasil itu juga saya bisa beli ternak saya, anjing yang ada di depan saya, babi sudah keluar. Kekurangan anak-anak saya juga, belanja apapun, mungkin ada bantuan-bantuan dari keuntungan dari itu. Modal tetap berjalan, tetapi untungnya saya melengkapi kekurangan saya. Harapan kami itu, YOKOWI teruskan, lihat kita masyarakat kecil, untuk demi anak-anak kami yang kecil-kecil, yang ini bisa dengan bantuan-bantuan ini, kita bisa biaya anak-anak ini besar, biaya anak-anak ini jadi sekolah, jadi mungkin bisa bangun daerah, kampung, distrik, kabupaten sendiri masing-masing. Itulah sedikit cerita tentang KPM dari Jaya Wijaya, dengan segala kearifan lokalnya. Mereka berharap, dengan usaha mereka dan bantuan dari pemerintah, kelak nantinya anak cucu mereka mampu memajukan tanah moyangnya. Terima kasih telah menonton!